Bapak Mekong, kembali lagi di program Newsmaker Cerdas dan Bernas. Bersama saya, Ms. Bah Elmonir. Saat ini saya akan mewawancarai Kepala Daerah melalui video conference. Kita akan berbincang-bincang soal polemik karantina wilayah yang menjadi heboh di tengah publik kali ini. Saya juga akan mempertanyakan soal anjuran tidak mudik karena wabah COVID-19 diperkirakan lebih lama dari yang diprediksi oleh sejumlah kalangan. Yuk ikuti perbincangan saya dengan Kepala Daerah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Selamat pagi, apa kabar Pak Ganjar? Ya, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Lagi di rumah atau di kantor ini Pak Ganjar? Ya, kita work from home sehingga teknologi informasi kita pakai untuk bekerja ini. Semoga lancar Pak Ganjar. Ya Pak Ganjar, kita akan mengupas soal berapa isu terkait polemik karantina wilayah yang menjadi perdebatan di publik saat ini Pak Ganjar. Menurut Pak Ganjar seperti apa pandangan soal polemik saat ini? Sebenarnya enggak perlu dipolemikan karena undang-undangnya sudah ada. Yang dibutuhkan adalah penyesuaian-penyesuaian di tingkat lokal. Maka kita Kepala Daerah di tingkat lokal ini mesti punya sensitivitas, mesti ada kepekaan bagaimana kondisi real yang ada di lapangan. Sehingga secara konstitusi, secara perundang-undangan kita paham, nah secara kultural, sosiologis memang harus ada adjustment. Sehingga kita harapkan tidak semuanya bisa kaku. Kadang-kadang kekuatan dari masyarakat sendiri itu sungguh sangat luar biasa. Contoh saja, ketika nanti orang di rumah enggak bisa bekerja, semua kasih makan, memangnya kita mau kasih makan terus. Enggak, masyarakat punya ide, apa idenya? Mereka bergotong royau, mereka saling membantu. Dan itu kadang-kadang di luar pikiran yang ada. Maka sebenarnya dalam konteks kita melakukan karantina, enggak usah berdebat. Kita cek saja bagaimana perkembangan di tempat kita, kita lakukan penelusuran atau tracing, setelah kita ketemu kita petakan, memang harus ada yang mengawasi. Nah setelah itu kita lakukan pendekatan kepada masyarakat, bahwa di daerah itu memang harus dijaga sepenuhnya. Nah cara-cara ini menurut saya yang memang mesti dikerjakan, sehingga tidak menimbulkan polemik. Pak Ganjar, terkait perkembangan wabah COVID-19, Jateng sendiri seperti apa Pak Ganjar? Ya kalau saya boleh membacakan, sebenarnya kita mulai ajak masyarakat untuk memahami, dan saya terima kasih. Masyarakat makin paham, mereka mencari informasi juga dibombal di kiri-kiri kanan, sehingga harus tahu, dan masyarakat literasinya makin cukup. Maka pemahaman ini membantu pemerintah untuk bisa menjalankan. Kalau hari ini kita punya corona.jatengprof.go.id, itu ada informasi tentang perkembangannya. Kalau saya boleh bacakan, per hari ini total kasus yang ada, saya bacakan saja, mohon maaf, itu ada 92 yang positif, yang kemudian kasusnya ini ada, 81 ini dirawat, 4 kasus ini sembuh, Alhamdulillah, dan 7 kasus ini meninggal. 7 meninggal ya Pak Ganjar? Ya. 7 yang meninggal ya? Ya, 7 yang meninggal. Dan ini orang dalam pemantuan kita ada 9.434 kasus, dan pasien dalam pengawasan kita ada 406. Nah data ini kita sampaikan, kalau nanti publik ingin melihat di corona.jatengprof.go.id, itu rumah sakitnya kita masukkan, terus kemudian kita ada peta sebaran kasus COVID-19 yang ada di Jawa Tengah. Mudah-mudahan peta ini bisa menjelaskan karena terkait dua hal, satu rumah sakit yang ada, dua domisili dari masyarakat. Nah inilah yang coba kita improve tiap hari agar masyarakat bisa memahami soal ini. Pak Ganjar, kemarin video Pak Ganjar sempat viral ketika memberi support terhadap pasien Bu Purwati. Bisa diceritakan seperti apa itu Pak Ganjar? Iya, sebenarnya begini. Di tengah orang mungkin sibuk, marah, ada yang panik ya. Ini ada cerita-cerita positif, ada cerita-cerita yang mesti dipahami. Sehingga masyarakat tidak hanya menuntut, eh itu dong kena agak medis, eh itu dong kemudian pasiennya disingkir, didorong itu. Lalu ada stigmatisasi, kasihan. Maka kita tunjukkan kepada mereka, saya wawancara dua orang ya, satu ibu-ibu, yang kedua bapak-bapak, dan kemudian kemarin kalau tidak salah, dari guru metro juga saya kasih nomor teleponnya karena beliau mau diwawancarai. Sebenarnya satu mas, kita ingin memberikan satu semangat, bahwa ini ada yang sembuh. Mereka punya cerita yang bisa dibagi. Yang satu lagi, Pak Robi, saya sebut aja karena beliau mau disebut namanya, beliau dari Bali, sebagai tourist guide, terus kemudian aslinya Solo. Begitu sakit, dia punya kesadaran, dia balik ke Solo, dirawat di rumah sakit Muardi, rumah sakit provinsi, kemudian Alhamdulillah bisa sembuh. Tahu nggak sekarang apa dilakukan Mas Robi? Dia bantuin tenaga kesehatan di sana, karena dia ingin mendidikasikan. Dan setelah kami sampaikan Mas, kami upload di medsos saya, terus kemudian Metro TV, grup Anjenengan semuanya menyampaikan, TV-TV lain juga menyampaikan, apa yang terjadi? Ternyata dia sekarang mendapatkan dukungan, yang awalnya dia mendapatkan stigmatisasi, hari ini dia bilang, Alhamdulillah, Pak, sekarang saya bisa diterima di masyarakat, masyarakat menerti. Nah cerita-cerita ini sebenarnya ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa eh, di sana ada yang beda-beda pekerjaannya, ada yang macem-macem, termasuk perawatnya, termasuk mereka yang terkena, positif. Mereka butuh, butuh juga sebagai manusia itu mendapatkan ruang, mendapatkan tempat, tidak ada stigma negatif yang diberikan, dan publik akhirnya tahu. Sebenarnya ini hanya cara saya saja, Mas. Ketika kita harus ada physical, social distancing, maka sebenarnya kekuatan media, kekuatan media sosial itu adalah cara yang paling bagus untuk kita melakukan sosialisasi. Pak Ganjar, diketahui bahwa Jawa Tengah ini menyiapkan anggaran penanganan COVID-19 begitu besar, mencapai 1,4 triliun. Bila dibandingkan dengan provinsi yang lain, ini cukup besar sekali. Bisa dijelaskan mungkin anggaran tersebut, Pak Ganjar? Begini, Mas. Enggak juga. Sebenarnya saya ingin menyampaikan pada publik saja. Awalnya kan terjadi meme-meme gitu ya. Di provinsi-provinsi besar, DKI, APBD berapa, terus kemudian dia hanya berapa penanganannya, jabar berapa, terus kemudian kita berapa, dan terusnya jatim, jateng. Saya kira ini empat provinsi yang gede-gede. Nah, waktu itu saya sampaikan, kan publik tidak tahu itu untuk apa. Sebenarnya kami juga awalnya ketika kawan-kawan dari rumpun kesehatan, saya minta untuk coba usulkan untuk bagaimana menangani atau pandemi krespon yang mesti dilakukan, itu hanya 100 miliar sekian. Terus saya bilang, kok kecil sekali. Maka kita minta, mana yang aspek kesehatan, mana yang aspek ekonomi, dan yang ketiga mana yang aspek sosial. Maka pada saat itu, kita dorong, potong semuanya. Saya izin, saya lobby sama DPRD, alhamdulillah DPRD mendukung, potong lagi semuanya. Terus saya bilang, bisa enggak kemudian saya bisa mendapatkan 1 triliun? Ini angka kasar saja yang saya sampaikan. Ternyata kawan-kawan kami di ASN ProPG lebih progresif. Dia hitung satu-satu, dia buatkan indeksnya, terus kemudian ketemulah angka tidak 1 triliun, 1,4 triliun. Hari ini masih kita berikan PR lagi. Itu kan untuk respon. Bagaimana untuk recovery-nya? Mas, kayaknya kita akan bergerak sampai angka kemungkinan bisa sampai 5 triliun. Maka kita sekarang lagi putar otak, terus kemudian kita butuh kawan-kawan memahami, masyarakat memahami, dinas-dinas kami memahami, makna yang kemudian tidak prioritas ini bisa kita masukkan ke sini, karena ini situasinya darurat. Jadi sejarahnya kira-kira seperti itu. Pak Ganjar, apakah itu juga bagian dari antisipasi untuk terdampaknya terhadap perekonomian jateng juga, Pak Ganjar, anggaran tersebut? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya hari ini seluruh pemerintah daerah, seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk DPRD di daerah, sudah bisa punya pedoman. Cukup melegakan. Apa yang dipidatukan oleh Pak Presiden kemarin, terus kemudian perpunya keluar, bagaimana respon Pak Presiden terhadap kondisi ekonomi dan keuangan, semua diberikan, anggaran-anggaran cukup besar dari APBN dikeluarkan, dan kami diikutkan rapat terus-menerus sama Presiden. Bahkan dalam ratas-ratas kemarin, kami ikut terus. Dan sekarang, hampir tiap hari kita rapat. Dua hari yang lalu dengan Presiden, kemarin dengan hampir semua Menko dan para Menteri, terus kemudian hari ini nanti kita juga akan dengan sekap untuk kita berbicara in detail. Nah, kalau kita sudah punya payung hukumnya bagus, anggarannya bagus, maka tugas kita sekarang hanya satu saja. Mari kita eksekusi. Eksekusinya ada dua. Bagaimana cadangan itu bisa, cadangan anggaran itu bisa kita gerakan pada sektor-sektor yang mesti kita tangani, dan yang berikutnya adalah bagaimana dukungan masyarakat itu bisa diberikan dan masyarakat mengerti. Lalu kemudian kita atur agar itu cukup presisi. Sempurna banget sih tidak. Pasti orang akan berebut, maka mereka semua pendaftaran, kalau umpama kita bicara satu aspek sosialnya. Siapa yang hari ini mesti kita lindungi satu kelompok rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, kita lindungi dulu. Terus kemudian yang berikutnya lagi, siapa mereka yang dalam garis kemiskinan. Minimal desil satu, desil dua, yang hari ini kemensos sudah punya datanya. Nah ini desil tiga, empat, ini perlu kita bicarakan karena kemungkinan ada yang kena PHK, yang kemarin sudah tidak bisa bekerja lagi, dia butuh harian. Ini mesti kita pikirkan. Nah inilah angka-angka yang kita masukkan. Dari sisi ekonomi juga kita sampaikan, sekarang kita lagi mencoba mengajak bermigrasi dari cara jualan, cara berdagang. Kalau selama ini konvensional, sekarang kawan-kawan yang punya aplikasi-aplikasi, startup-startup, kita ajak untuk terlibat. Ayo dong bantu kita, penjual di pasar itu biar bisa jualan, gimana ya? Maka kekuatan kami, Mas, insya Allah, kita mencoba menjadi dinamisator, menjadi perangsang juga. Kawan-kawan ASN ini, yang mereka sudah 70 persen kerja di rumah, maka tolong dong belanjanya, boleh online nggak? Agar ada mereka transporternya jalan, kawan-kawan ojol jalan, ojek yang konvensional jalan, atau mungkin yang butuh pekerjaan jalan. Tinggal kita bikin protokolnya. Cuma kemarin ada cerita lucu, Mas. Ketika mereka bekerja, kita membantu, terus kemudian mulai mengirimkan bahan makanan, nah desa-desa ini, kampung-kampung ini, mereka menutup, menutup jalannya, terus kemudian, dia strik sekali, maka tidak bisa masuk, itu satu. Yang kedua, ada yang keluar masuk terus, dia mengantar sehari sampai tujuh kali, tapi disemprot terus. Nah ini nyemprot disiinfektan ketukutan bahaya. Maka dia bilang, maka dia tetap buat saya sudah selebih pecah di rumah, daripada saya sakit disemprotin terus. Nah ini efek-efek yang, coba kita sampaikan ini, kesehatannya sudah, sosialnya kita cover, nanti yang ekonominya, coba kita bantu, termasuk insentif yang diberikan oleh pusat, apakah itu pajak, bagaimana risiko hidup hutang. Sekarang usaha-usaha saya minta untuk didaftar, disampaikan pada kita, mana-mana saja masalah, saya hanya meminta pada para pengusaha, tolong boleh dikurangi, buruk, mari kita sama-sama, bareng-bareng untuk bicara, hukuman hidup istirahatnya baik, jangan ada PHK. Tolong, boleh dikurangi jamnya, boleh dikurangi bayarannya, tapi jangan ada PHK. Karena ini kehidupan, mesti kita topang bersama-sama dengan kekuatan yang bareng-bareng. Iya, Pak Genjar, bagaimana pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin ada yang nakal dan memecat para karyawannya, sudah ada laporan mungkin Pak Genjar? Sudah, sudah banyak yang laporan. Akhirnya kita merescue, kita tanyain perusahaannya. Sehingga di snagger kami, meskipun dalam posisi sekarang mereka work from home, tapi beberapa pimpinannya masih kita minta bekerja untuk yang masuk, coba di-tilpon. Nah sekarang sudah ada beberapa yang mau di-tilpon, mpamakamanya ada di PHK sepihak, kita tanya apa masalahnya, kita mediasi agar bisa mengetahkan semua-semuanya. Sudah ada, Mas, sekatarnya kita minta untuk di snagger memantau. Pak Genjar, kemarin Pak Presiden sudah memberikan arahan soal memberikan kewenangan terhadap daerah terkait pembatasan sosial dalam skala besar. Tanggapan Pak Genjar seperti apa? Ini kan kemarin di Jawa Tengah ada beberapa kabupaten, kalau nggak salah ya, yang justru lebih agresif dan progresif mau melakukan karantina wilayah seperti itu Pak. Iya, tentu ini mengembirakan. Sebenarnya di kita juga sudah ada, Pak Mas, dengan yang saya sampaikan di depan tadi. Gaya-gaya ada keairutan lokanya, gaya-gaya ngeso gitu lah ya, masyarakat. Saya komunikasi sama kawan-kawan KADES, ayo kawan-kawan dan KADES siapkan. PKK diajak, dasar wisma diajak, topo agama, topo masyarakat. Intinya satu, jaga jarak. Intinya dua, pakai masker. Intinya tiga, cuci tangan sebelum makan. Intinya kemudian promotif apa itu, jaga kesehatan, olahraga, makanan bergisi. Intinya itu, penumunan dibubarkan ya. Kalau umpamu ada kawinan, ya kawinannya hijabnya boleh lah, resepsinya ntar ajar gitu ya. Ya, satu dua masih ada nekat, maka seringkali terjadi klas yang ada di sana. Ini kita sampaikan. Maka sebenarnya, Pak Presiden sekarang memberikan apayung yang membuat kita lebih nyaman. Aksinya sebenarnya kita sudah lebih dulu, tapi hari ini secara regulasi kita lebih aman, nyaman. Yang perlu dicatat adalah, ketika kita ini melakukan tindakan yang luar biasa, harus dipikirkan matang dan komprehensif. Umpama. Pak, kita mau lockdown, aduh, lockdown itu apa? Maka ada salah satu di tempat kami yang melakukan itu, deklarasi gede-gedean. Lalu saya tanya, Anda tahu lockdown apa enggak? Gini aja deh, coba dijawab ya atau tidak. Apakah setelah Anda mendeklarasikan lockdown itu, rakyat Anda, Anda kunci semua di rumah, tidak boleh keluar, sehingga kalau keluar harus izin? Jawabannya tidak. Apakah kemudian akan dijaga oleh masukan TNI Polri, agar menjaga masyarakat tidak keluar? Jawabannya tidak. Apakah Anda akan menutup pasar-pasar, pelayanan publik, masyarakat, umum, semuanya ditutup semuanya? Jawabannya tidak. Ya, saya senyum-senyum aja, saya bilang, bro, itu bukan lockdown, gitu. Ternyata setelah saya tanya, sepiriknya bagus, dia ingin melakukan pembatasan. Sudah benar, kan? Dengan konsepnya Pak Blisky. Cuma dia belum menerti caranya, komunikasinya kurang, terus kemudian ini tidak diikuti dengan perencanaan yang matang. Maka mulai jadi persoalan. Muncullah sekarang gambar-gambar. Ketika beberapa ruang jalan itu ditutup, mereka tidak bisa keluar, mereka bermain di tengah nyawa, main bola, kerumun-kerumun. Loh, ini kan malah bahaya. Ini yang saya maksudkan, boleh melakukan satu pembatasan sosial, ya, dalam jumlah yang besar ini, tapi mari kita siapkan, kita atur mekanikannya seperti apa. Mas, yang paling bagus adalah bertanya pada rakyat, bertanya pada masyarakat, Bapak, Ibu, yuk kita menjaga diri semua. Menurut Panjen dengan caranya seperti apa. Lalu, itu kan muncul kreativitas masing-masing. Dan itulah yang kemudian kekuatan di desa ini kita dorong agar mereka bisa mengunci daerahnya. Nah, sedikit-sedikit sekarang mulai kita buka peta persebaran. Kenapa mulai kita buka? Agar ada edukasi dan literasi yang cukup bahwa, eh, daerahmu sudah bahaya, sudah merah, daerahmu kuning, daerahmu hijau. Yang hijau jangan terpapar ya, semua dicatatkan kalau ada masyarakat yang keluar masuk. Yang merah anda harus lebih strik lagi. Tidak bisa tidak. Jaga, Hansif, Polisi, TNI, Kuramil, Babin, Sabat, Bin, Kam, Tim, Jaga. Tepuk agama, tepuk masyarakat saja. Ini gambarannya dengan pembatasan sosial itu. Pak Genjar, apakah antisipasi terburuk ke depan? Apakah memungkinkan nanti terjadi darurat sipil seperti apa yang dipidatukan oleh Pak Jokowi? Enggak, enggak, enggak ada cerita darurat sipil. Darurat ini kesehatan. Enggak sampai segitu. Maka kemarin diskusinya jadi panjang, saya ikuti di media, ini darurat sipil, abis itu darurat militer. Terus kemudian darurat militernya juga dibahas. Padahal tidak ada cerita soal itu. Enggak, ini imajinasi orang memang jauh ke depan. Tapi dalam alam demokrasi itu halal, itu sah, itu boleh. Tapi tolong jangan bikin takut. Saya kami cuma tembuk ini. Nah, bagaimana sampai ke sana? Enggak perlu sebenarnya. Kita cukup. Nah, sekarang Mas, analisis yang diberikan oleh Menko Maritim kemarin kepada kita sudah ada dan sudah di-share. Apa itu? Anda syari banyak perguruan tinggi. Dari UIT, BIRUBM kemarin memasukkan analisisnya bahwa grafiknya kita memang lagi naik. Nah, kita ukur sekarang piknya akan sampai kapan. Kalau kita biarkan saja tanpa intervensi, maka ini sampai bulan apa dan kondisi kita seperti apa. Kondisinya akan ada tiga hal. Satu, bagaimana preventifnya di masyarakat, bagaimana promotifnya agar masyarakat kuat, dan kemudian yang terakhir, bagaimana kuratifnya yang ada di rumah sakit. Apakah rumah sakit cukup? Butuh kamar atau tidak? APD-nya cukup atau tidak? Obatnya cukup atau tidak? GTM untuk ngetes ada apa tidak? Untuk tes PCR itu cukup apa tidak? Lab-nya ada di berapa? Alhamdulillah kemarin rapat dengan presiden, sekarang diguka. Medkes buka semuanya. Sehingga perguruan tinggi bisa ngecek lab-nya dan sebagainya. Hitung-hitungan inilah yang dipakai dan mesti dimengerti dari kepala daerah. Sehingga mereka mesti menghitung dalam lingkupnya. Sekali lagi, dalam lingkupnya. Dan nanti antar pemerintah daerah kita bicara. Saya sama Kang Emil bicara, saya sama Mbak Kofifa bicara, sama Mas Hanis bicara. Karena apa? Jakarta zona merah. Maka bagaimana agar mereka tidak keluar? Bagaimana kemudian kita bantu Jakarta agar mereka nanti menanggulanginya dengan baik? Ini bukan teritori pemerintah. Ini soal kemanusiaan, soal keindonesiaan. Nggak boleh egois-egois. Betul sekali. Jawabara Kang Emil juga menyampaikan, waduh kemarin ada outbreak yang terjadi. Nah terus kemudian mari kita tangani bareng-bareng. Jangan ada menjadi zona merah baru yang ada di sana. Cepat kita tanggulangi. Pulau penanggulangannya ada tiga yang saya pelajari. Ada model Cina, Tiongkok dengan model di Hubei dan Wuhan itu. Kemudian dia di lockdown. Tapi harus dihitung betul tadi persiapan-persiapannya. Yang kedua, model Korea Selatan. Tetap dilakukan social distancing, physical distancing, masyarakat masih bisa berkeliaran, jarak diatur, semua pakai masker, dilakukan rapid test. Atau model seperti Vietnam. Vietnam itu, begitu ada satu, dikunci di tempat itu, semua nggak boleh keluar, tentara jaga di sana. Polisi jaga di sana. Nah kita mau pakai pola apa? Kita yang paling pas sepertinya polanya Korea. Masih bisa berjalan, diatur. dan kemudian dengan rapid test dan sebagainya. Nah, pola-pola inilah yang kemudian kita buat aturan sehingga nantinya antar daerah menyiapkan diri dengan baik dan berkomunikasi di antara daerah yang lain. Pak Ganjar, soal APD yang mungkin di rumah sakit-rumah sakit yang datang sudah memenuhi semua atau masih ada kendala, Pak Ganjar? Ini pertanyaan bagus dan pertanyaan jamak diberikan oleh semua, termasuk rumah sakit. Evaluasi saya jadi saya tahu sebenarnya. Ternyata setiap rumah sakit yang berdiri, dia tidak pernah menyiapkan dengan baik posisi kedaruratannya. Ini catatan saya. Banyak sekarang rumah sakit membuat iklan-iklan. Tolonglah kami, kami tidak punya APD. Sering minta ke saya, langsung saya tunjuk sama dia. Hei, siapa pemiliknya? Mana dirutnya? Anda tidak boleh begitu, Anda harus tanggung jawab. Caranya tanggung jawab gimana? Kami beli nggak ada, Pak. Nah, hitunglah soal itu. Hitunglah soal itu. Bahwa ternyata Anda tidak hanya sekedar bisa bicara kami beli tidak ada. Maka mari kita ikhtiar. Kita cari. Carinya gimana? Kalau Anda tidak bisa, bilanglah, ngomonglah ke dinas kesehatan. Dan dinas kesehatan kita sudah rapat nanti ke kepala daerah termasuk kepada kami. Kami tidak dapat. Langsung seluruh perusahaan yang ada kita cari. Investa, apa namanya, bagian atau dinas investasi kita langsung cari. Nakar kita langsung kita cari. Industri perdagangan kita cari. Ada berapa perusahaan di tempat kita. Ada berapa di Jawa Timur, ada berapa di Jawa Barat. Ketemu kok kemarin? Mampu nggak untuk memproduk sendiri? Berapa harganya? Lapor saya sama Presiden, Gubernur lapor sama Presiden, lapor sama Menteri Kesehatan, lapor sama Menteri Perekonomian. Akhirnya ketemulah semuanya. Ini kondisi darurat. Maaf, maaf. Maaf, saya agak kasar. Kalau perusahaan tidak mau, todong saja. Karena ini kondisi darurat. Jangan jual mahal-mahal. Jangan cari utung di tengah penderitaan orang. Maka Alhamdulillah kemarin di Dorong, Pak Menko bisa menekan beberapa harga yang bisa. Dan sekarang kita dapat list, Pak Mendagri juga menyampaikan kepada daerah, ini loh perusahaannya. Nah tinggal kita bantu. Beberapa perusahaan, bahan bakunya kurang. Negara kemudian cari. Telepun ke seluruh dunia. Pak Presiden juga menyampaikan, kami, Bapak Ibu Gubernur, Presiden, menyampaikan kepada kita semuanya, kami juga mencari ke seluruh dunia. Maka lobby-loby antar negara, kemuluh semuanya menjadi sangat penting. Jadi sebenarnya tidak sesipal yang dibayangkan. Karena kondisi ini, kedaruratannya bukan negara, dunia. Ini kan pandemi global. Karena pandemi global ini akan saling terkait. Maka kemarin rapat G20 saja, saya titik-titik Pak Presiden, agar kita ada komunikasi bersama untuk saling tolong-menolong. Peran dagang Cina sama Amerika saja, agaknya Trump minta tolong ke Cina juga, kan? Meskipun beberapa kali, ternyata dia juga telepon ke Indonesia. Minta tolong juga. Jadi apa yang ada seperti ini, ini kita butuh kebersamaan untuk melakukan pertolongan. Maka APD, Alhamdulillah, didorong. Dan kemarin kita sudah dapat dari pemerintah. Dan di Jawa Tengah, saya agak senyum-senyum dikit. Karena yang diimpor dan kemudian datang kepada kami itu made in Indonesia. Made in Indonesia, bukan made in luar ya Pak? Ya, tapi ternyata itu memang apa namanya, kita PMA, yang ada di Indonesia PMA, dan memang dari beberapa negara itu membuat di Indonesia untuk di ekspor ke sana. Di ekspor ke luar. Kita akan sebenarnya tinggal izin negara setempat, pengusahanya, mohon maaf Indonesia lagi butuh. Dan itulah kemarin dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, akhirnya kita ketemu. Nah, dua mas, kalau tidak ada bagaimana? Itu seperti pahlawan-pahlawan kita. Dulu nggak punya meriam, nggak punya tank. Pakai bambu runcing, pakai kreis, pakai doa. Pakai doa. Pakai doa. Semua bergerak. Nah, artinya kita bisa melakukan dua hal. Satu inovasi, dua kreasi. Maka muncullah kemudian rumah sakit kami memulai di rumah sakit muar di Solo. Membeli bahan, menjahit sendiri untuk off-road yang dibutuhkan banyak. Terus kemudian mulailah ini kemana-mana, hari ini BLK semuanya pada jahit. Kan jadi ekonomi baru tunggu. Saya juga mengingatkan. Dengan kondisi yang hari ini masih meningkat, saya terinspirasi pengalaman Ceko, maka semua sekarang saya wajibkan. Mulai hari ini. Hari ini tuh betul-betul hari ini. Saya umumkan melalui medsos saya, yang keluar rumah harus pakai masker. Maskernya sulit, Pak Mahal. Buat sendiri. Minimal teorinya bahwa penularan itu melalui droplet. Mucrat, bantul, bersih, jaraknya berapa? Satu sampai satu setengah meter. Katakan itu rata-rata satu meter. Maka kalau itu ditutup pakai masker, minimal mengurangi. Kalau bocor pun bocornya nggak banyak. Dan itu buat yang sakit. Buat yang aman, dia sudah di-stop lagi. Maka cara ini, cara Ceko yang menurut saya menarik, dan saya kontak ke Ceko, kemarin ada teman di Ceko, apakah Anda melakukan seperti ini? Iya. Dan dia sampaikan, Pak Ganjar, tapi negara kami kecil. Negara kami kecil. Kalau Indonesia memang butuh effort. Nah, saya kira penggunaan masker ini menjadi penting. Nah, orang bisa beli masker harganya mahal-mahal. Sekarang, ibu-ibu, BLK, semua yang anggur bisa jahit masker. Kita kasih ilmu sedikit aja maskernya. Sudahlah kainya apa, terserah, bekas sarung bulit, bekas kaos nggak apa-apa, sukun adegan baru, dibuat dua, dua lapis, tengahnya dikosongi. Nanti di tenahnya dikasih tisu aja. Satu tisu, dua tisu, sampai mungkin sepuluh tisu, terus ditutup, dites pakai api. Tiup aja ke sana. Kalau apinya nggak mati, insya Allah cukup. Minimal, bambu runcing kita, bambu runcing kita untuk bertahan itu. Nah, sekarang yang karifan lokal, inovasi kreasi ini harus itu didorong. Hari ini, Mas, ada penjahat yang bilang, Pak, saya sekarang jahit masker. Kamu bisa jahit berapa sehari? Ya, saya bisa jahit 300 sampai 500. Saya pesendok 10 ribu. Wow, sekarang dia semangat cari. Dapat duit. Menang menunggu. Iya. Laki wabak. Oh, iya. Saya dibuatin kau sama anak-anak kreatif. Lalu saya pakai. Saya pesen, saya beli. Hari ini saya pakai kemana-mana. Anda tahu dari Jakarta kemarin pesen 500 potong. Terus kemudian, orang lain dari Hong Kong kemarin pesen. Akhirnya apa? Saya ajak si anak kreatif itu, ayo jualan kaos ini, kamu keuntungannya nggak boleh banyak-banyak, selebihnya disumbangkan untuk COVID. Mas, hari ini sudah dapat kurang lebih 34 juta dari jualan kaos anak-anak ini. Dan saya jadi meneginya, saya jadi modelnya. Jadi sebenarnya ada banyak cara kreatif yang bisa kita pakai untuk itu, Pak. Sekaligus, Pak, buat kampanye untuk memberi optimis terhadap warga, gitu ya, Pak? Iya, iya. Dengan apa namanya, dengan kalimat-kalimat yang gampang. Lagi wabah, becek naik rumah, itu sebenarnya kita bicara kamu di rumah saja. Mari berkreasi di rumah. Dengan kearifan lokal sendiri ya, Pak Ganjar? Iya, iya. Betul. Pak Ganjar, kira-kira menurut perkiraan Pak Ganjar, wabah ini akan reda sampai kapan? Kalau perkiraan Pak Ganjar sendiri? Ada ahli matematik, saya sih bukan dukun, statistik saya dulu nilainya nggak terlalu bagus, matematika saya apalagi, begitu ya. Maka saya itu undang para pakar kemarin, ahli statistik, ahli matematika untuk membuat modelingnya. Nah, ternyata Jakarta juga sudah membuat. Kalau kita diamkan saja, masyarakat juga tidak peduli, disiplin tidak ada, ini grafiknya naik keras, tinggi, dan kemudian kita report semuanya, terutama rumah sakit. Maka kemudian kita harus diintervensi. Kalau kita diam saja, hanya satu dua orang, mungkin masyarakat, hanya sebagian kecil yang merespon dengan kesadaran hidup bersih, apa namanya, physical distancing berjalan, gitu. Itu bisa sampai September, mas. Tapi kalau... Sampai September? Betul. Kalau kita mengintervensi... digeliamkan, gitu ya Pak? Iya. Kalau kita ingin intervensinya, itu sedikit sekali. Kalau kita ingin intervensinya agak naik, medium kira-kira sampai Juni. Kira-kira sampai Juni. Iya, sampai Juni. Nah, kira-kira segitu. Nah, kemarin dengan kementerian, kira-kira sampai Mei. Sampai Mei. Artinya Mei-Juni lah. Itu hitungan kita, apa namanya, modeling yang ada. Maka apa? Sekarang mesti intervensi. Intervensi yang banyak. Apa intervensi yang... preventif dan promotif ini mesti kita galakkan. Nah, inilah peran mahasiswa, peran kelompok masyarakat, kelompok agama, untuk semua menjenaskan. Sehingga kita bisa hitung betul kapan kita akan keluar. Harus disiplin. Kalau enggak, enggak bisa. Pak Genjar, ini kan banyak dikhawatiran di publik saat ini. Wabah ini terjadi menjelang puasa, menjelang Ramadan. Ada wacana bahwa nanti akan ada larangan modik terhadap masyarakat yang sudah menjadi rutinitas sosial di masyarakat kita. Bagaimana menurut Pak Genjar soal larangan itu? Sebenarnya tidak larang-melarang ya. Tapi kita butuh kesadaran. Simulasinya begini. Oke, kamu pulang. Kamu berangkat dari Jakarta. Tahukah kamu yang meninggal kemarin di kami itu, mereka habis bertemu, berkumpul di juna-juna merah itu. Ada dari Jakarta, ada dari Bogor. Ini kita buka saja. Maka daerah-daerah yang sudah red area itu, kita mesti hati-hati betul. Satu saja kok. Kalau Anda nekat seperti itu, Anda tidak pernah tahu bahwa Anda karir atau bukan. Anda pembawa atau bukan. Tapi kami enggak batu, enggak panas, Pak. Ingat, ini sudah asimptomatis. Bahkan beberapa tidak merasakan apa-apa. Ibu-ibu yang kemarin sembuh, saya tanya, ibu merasakan panas-panas? Tidak, Pak. Biasa saja, Pak. Batu-batunya kecil saja. Apakah terasa yang lain? Enggak sih, Pak. Coba bayangkan. Kita harus tahu dan paham soal ini. Tidak usah lama-lama. Kalau kemudian kita intens saja dari apa yang sudah dihitung oleh pemerintah, katakan sampai Juni, Juli, atau Agustus barangkali, kita menjaga diri semua, maka kita akan menyelamatkan banyak orang. Jadi sebenarnya ceritanya bukan larang-melarang saja. Kalau kemudian itu bisa, maka kami kemarin sepakat, oke, Jakarta diatur. Terus kemudian Gubernur DG akan melakukan pencatatan-pencatatan. Kementerian Sosial juga sudah siap membantu. Presiden sekarang sudah membutuhkan aturan. Dialog antara Gubernur DKI dengan Menteri Keuangan kemarin juga sudah disampaikan berapa anggaran yang harus diadab. Hari ini pemerintah memang harus memahami perasaan masyarakat. Masyarakat memang menyampaikan begini, Pak Ganyar, oke, saya tidak akan mudik. Tapi hari ini saya buru harian. Hari ini saya sudah tidak dapat kerja. Kalau saya tetap stay di Jakarta, mahal Pak Ongkosnya, Pak. Siapa yang mau kasih makan saya? Sebenarnya kuncinya ada di situ. Lalu saya sampaikan juga dalam diskusinya. Umpama itu dijamin apakah Anda berkenan atau tidak pulang. Berkenan. Karena saya ingatkan, dia juga sebenarnya was-was kalau dia pulang, mohon maaf, tanpa diketahui, mereka membawa penyakit ini. Orang-orang di rumah yang mau disungkemi, disayangi, dikangani, ketularan terus bagaimana? Nah, ini sebenarnya kenapa kami jatuh jatuh, jambar kemarin bicara, yuk dukung DKI, yuk semua bareng-bareng, yuk dukung, yuk, agar kemudian kita bisa membuat apa namanya, pembatasan-pembatasan yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Itu kira-kira. Pak Ganjar, ini kan sudah mungkin Pak Ganjar sudah menjelang 30 hari ini wabah ini menjangkiti Indonesia Kira-kira apa kegiatan Pak Ganjar selama ini di rumah, karena sering banyak bekerja di rumah ini Pak Ganjar? Iya, sebenarnya saya seperti ini, video conference, kemudian WA, telepon kawan-kawan, ya kita masih movable, memang secara terbatas begitu ya Ini di sebelah saya ada Dinas Perhubungan masih di sini, Kepala Dinas Kesehatan juga di sini, kami masih seringkali bertemu ya, ini di kiri kanan kami Terus kemudian kami juga, pagi saya olahraga, pakai sepeda Masih rutin, masih tiap hari Tiap hari, terus kemudian pakai kaos begini, saya pakai masker, sekarang ditambahi, bawa mic, bawa speaker, terus kemudian saya keliling masuk ke pasar-pasar Ayo bapak ibu, pinggir-pinggir jaraknya, sekarang kalau keluar harus dipakai masker, karena memang ini tidak disiplin Terus kemudian itu harus cuci tangan, ayo pasar-pasar, taruh cuci tangan di depan pintu masuk Dan kemudian saat pol PP, kita minta menjadi polisi corona, Anda teriak-teriak, malam-malam ayo pantau, krong-krongan-krongan, bubarkan semua, suruh pulang Nah itu sekarang kita lakukan, jadi kegiatan saya ini harus memastikan memotrol Atau barangkali kami komunikasi terus dengan kawan-kawan di rumah sakit, kawan-kawan bupati wali kota yang selalu habis terus-menerus Karena kita memang tidak bisa bertemu Jadi sebenarnya hampir sama pekerjaannya dengan yang dilakukan secara konvensional, tapi kita berjalan terus Juga mengurus laporan pertanggung jawaban keuangan kemarin ke PPK, kita masih lobby DPRD dengan virtual Teman-teman keuangan menghitung lagi mana yang bisa disampaikan, jadi terus saja komunikasi ini kita lakukan ya Sekali dua kali mas, saya membuat podcast untuk mengundang beberapa Podcast di Youtube saya Terus kemudian kita bicara bagaimana sih virus itu menular, bagaimana sih menguatkan diri kita Maka virolog kita undang, ahli gisi kritis kita undang Terus kemarin psikolog mas saya undang karena saya dapat protes banyak dari para siswa Kenapa itu? Ternyata para pelajar mahasiswa ini mereka stres di rumah karena dosen gurunya ngasih PRnya kebanyakan Pastinya kelasnya kelas daring, kelas daring itu ya seperti ini Audio, virtual, virtual gitu ya pak Betul, tapi gurunya kayaknya mau ambil praktisannya kasih tugas terserah nanti dikumpulkan Nah sekarang siswanya stres Ya adalah cerita-cerita dari rumah Pak Gancar anak saya stres Tapi ya sebenarnya saya ada untungnya Satu gak ngasih uang sapu Gitu katanya Tapi sekarang habis setiap masak nasi langsung habis katanya Itu cerita-cerita yang lucu Maka kemarin ya Psikolog saya hadirkan Saya podcast Dan mudah kawan-kawan bisa mengikuti podcast saya Cerita bahwa bagaimana asiknya di rumah Bagaimana relasi orang tua dengan anak sekarang di rumah Bagaimana menciptakan hal-hal yang menyenangkan di rumah Bagaimana guru memberikan tugas kepada murid yang asik Gak usah serius-serius deh selama ini Matematika, fisika yang sulit-sulit itu gak usah Tugasnya kalau bisa jangan keluar di rumah aja Upama nih Apa sih penyebab Corona Nah udah dikirim Kirimnya boleh pakai vlog Vlognya 2-3 menit boleh Bu guru, pak guru saya lagi Tanya sama mama, mama, papa ini Corona disebabkan apa Ternyata mama, papa saya gak tahu Terus saya tanya sama mbak Google Kan enak itu Pak guru, ibu guru kasih tugas yang lain Kasih tugas Apa, coba kamu cek di dapurmu Mana bahan makanan yang mengandung vitamin C Ini promotif Sampaikan Coba bagaimana kalau kamu membersihkan rumah Agar daerah-daerah tempat-tempat yang sering dipegang itu Kamu bersihkan dengan pel Bagaimana cairan apa yang kamu gunakan Jangan sampai kamu semprot-semprot lagi ya Apalagi semprot ke wajah Pakai disinfektan yang mengerikan Maaf itu pakai apa Pemutih baju Pemutih baju Pakai karbol ya kan Sumprot langsung ke muka Eh, ini dokter-dokter ngomong sama saya Itu bahaya itu 2 tahun lagi Itu bisa membahayakan paru-paru jadi kanker loh Hati-hati loh gitu ya Ini kita bisa edukasi kepada masyarakat Sehingga selama mereka bekerja di rumah itu Udah deh belajar on the boat Corona aja deh Itu untuk membunuh Untuk membunuh rasa bosan di rumah berarti ya Pak Oh iya, kadang-kadang juga ada lah Yuk kita main-main bareng-bareng Sama orang tuanya, sama keluarganya Betul saya lebih menarik Kan pendidikan bukan hanya soal cerita knowledge saja ya Science saja kan Ada budi pekerti kan Ada rohani yang mesti dibangun kan Spiritual yang mesti dibangun kan Karakter yang mesti dibangun kan Ini contohnya Iya Pak Genjar ada hobi baru selain bersepeda mungkin Pak Genjar selain Apa Selama di rumah Kalau selama di rumah sekarang Hobi barunya Apa ya Podcast Podcast Terus kemudian Nilpunin satu-satu yang tadi sudah sembuh Ada perawat Ada dokter Begitu ya Kemarin saya kontak yang Temen di Jakarta yang saya tidak kenal Ngkong Handoko itu Yang kemudian juga sempat ramai Karena iya ada yang Ngedm saya lewat ikim Pak Genjar kasih semangat dong Pada Ngkong Handoko ini Asli apa Ngkong Handoko Saya juga nggak kenal Setelah saya cari Cari-cari Dapet Melalui medsos juga Saya telepon oh luar biasa Ternyata kita sama-sama kenal Tapi secara virtual dan saling membaca berita Jadi secara Apa Sosiologi Fisika Saya pernah baca Sosiologi Fisikanya itu ada kliknya Ada gernya gitu Begitu kemudian saya telepon Wah saya ngikuti Pak Ganjar Oh iya saya juga ngikuti Pak Handoko Ketika kemudian Bapak itu dengan gagah Berani sebagai seorang dokter yang sangat senior Anda lulus saja saya belum lahir gitu kan Itu ternyata beliau berani untuk Melaksanakan fungsi profesionalnya Merawat para Mereka pasien yang positif Di tengah orang lain takut gitu Itu menurut saya Kisah inspiratif yang luar biasa Itu yang saya kerjakan Mas Di rumah Pak Ganjar satu lagi nih Pak Ganjar Di berapa Provinsi dan di berapa Pemda Ini ada ajakan untuk Memotong gaji ASN ini Pak Ganjar Untuk Membantu menangani pencegahan COVID-19 Menurut Pak Ganjar seperti apa? Iya kita tidak perlu latah Nah kawan-kawan di ASN saya itu sudah terbiasa Dulu Ketika harga bawang merah jatuh Kami provinsi membeli sekian puluh ton Harga terdongkrak Ketika harga cabai jatuh Kami juga membeli itu Dan itu adalah iuran kawan-kawan semuanya Karena kami pernah sekali waktu itu Meminta pengalaman buruk Besok dipotong ya Ternyata satu orang protes Dilaporkan Gendagri Dan kemudian ini jadi bumi Ini mesti tahu juga Maka kita jelaskan pada Inspektor Gendagri Tidak Karena ini memang achievement Yang tidak kita dapatkan Maka belajar dari itu Mas Sekarang kita lebih pada mengetuk hati Tidak perlu potong-potongan Yang dipotong gubernurnya aja Untuk kesadaran Mengajak Untuk kesadaran berarti gitu Pak Gajar Kesadaran Dan kemarin kawan-kawan mulai sadar Kira-kira dua minggu ini Dia mulai kasih makan siang Siapapun dia Kemarin ditulisnya ojol Saya diprotes Pak Gajar kenapa cuma ojol Yang lain gak Oh enggak yang lain boneto Itu yang ngambil sampah juga ngambil Abang Becah kemarin juga ngambil Ibu-ibu juga ngambil gitu Tapi ya namanya Kami ini tidak bisa sempurna Orang bisa marah Semuanya minta instan Kami bukan penyempurna itu Kami ini tempatnya salah Maka kalau anda mau marah Karena tindakan kebijakan kami Yang tidak baik Yang lambat Yang anda boleh maki-maki satu Gubernurnya Yang anda boleh salahkan satu Saya gubernurnya Yang anda boleh kritik keras Saya gubernurnya Karena saya yang pernah menjawab Semua itu Dan saya sadar ini tidak sempurna Maka saya siapkan diri saya Hati dan pikiran saya Untuk dicaci Dimaki Dikritik Dan tentu saja Disupport Dalam hal mencari solusi Terima kasih Ikuti terus video-video Newsmaker Medcom.id Di Youtube Facebook Dan website Medcom.id Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen Dan Ketuk Terus Lonceng Agar Anda mendapatkan notifikasi Berita-berita bermanfaat Dari Medcom.id Sampai jumpa